Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload, dibacakan, terjemah hadis romantisnya Nabi dengan istri-istri beliau. Tidur satu selimut, dikisahkan oleh Aisyah Rodhiyaullohu Anha. Ketika Rasul sedang berada dalam satu selimut dengan Aisyah, tiba-tiba Aisyah bangkit. Rasul kemudian bertanya, Mengapa engkau bangkit? Aisyah menjawab, Karena aku sedang haid wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, Kalau begitu pergilah, lalu berkainlah dan dekatlah kembali denganku. Aisyah pun masuk lalu berselimut bersama beliau. Hadis riwayat Said bin Mansur. Makan dan minum bersama. Dari Aisyah Rodhiyaullohu Anha, berkata, Saya biasa makan bubur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam. Hadis riwayat Bukhori, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam dan Aisyah minum dengan gelas dan piring yang sama. Bahkan makan daging pada bekas jilatan Aisyah. Hadis riwayat Nasai, Sering mencium istri. Dari Hafsah, putri Umar Rodhiyaullohu Anhumah. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam biasa mencium istrinya sekalipun sedang puasa. Hadis riwayat Ahmad. Mandi bersama istri. Aisyah Rodhiyaullohu Anha berkata, Aku mandi bersama Rasulullah dari satu bejana. Kemudian Rasulullah mendahuluiku sampai aku berkata, Tinggalkan untukku. Tinggalkan untukku. Hadis riwayat Muslim. Menyisir rambut beliau, Rasulullah mendekat kepadanya, Aisyah, dan ia ada di kamarnya. Lalu ia menyisir beliau, padahal ia sedang haid. Hadis riwayat Muslim. Suami menyuapi istri. Dari saat bin Abi Waqash Rodhiyaullohu Anhu berkata, Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam bersabda, Dan sesungguhnya jika engkau memberikan nafkah, Maka hal itu adalah sedekah, Hingga suapan nasi yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Membantu pekerjaan rumah tangga, Umul Mukminin Aisyah Rodhiyaullohu Anha pernah ditanya, Apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam di rumahnya? Aisyah menjawab, Beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya. Hadis riwayat Bukhori, Mengajak istri melihat hiburan, Dari Aisyah Rodhiyaullohu Anha. Dia berkata, Pada suatu hari raya orang-orang berkulit hitam mempertontonkan permainan perisai dan lembing. Aku tidak ingat apakah aku yang meminta atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam sendiri yang berkata padaku. Apakah engkau ingin melihatnya? Aku menjawab, Ya! Lalu beliau menyuruhku berdiri di belakangnya. Pipiku menempel ke pipi beliau. Beliau berkata, Teruskan permainan kalian, Wahai Bani Arfidah, Julukan orang-orang hapsah. Hingga ketika aku sudah merasa bosan beliau bertanya, Apakah kamu sudah puas? Aku jawab, Ya! Beliau berkata, Kalau begitu, Pergilah! Hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Memanjakan istri saat sakit, Diriwayatkan oleh Aisyah Rodiaullohu Anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam adalah orang yang penyayang lagi lembut. Beliau orang yang paling lembut dan banyak menemani istrinya yang sedang mengadu atau sakit. Mutafakun Alaih, Mengantarkan istri, Sofia, Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam, Menceritakan bahwa dia datang mengunjungi Nabi saat sedang melakukan itikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Dia berbicara dekat beliau beberapa saat, Kemudian berdiri untuk kembali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam juga ikut berdiri untuk mengantarkannya, Hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Memberi istri hadiah, Umu Kalsum binti Abu Salamah, Berkata, Ternyata keadaan Raja Najasyi seperti yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam, Dan hadiah tersebut dikembalikan kepada beliau. Lalu beliau memberikan kepada masing-masing istrinya satu botol minyak kasturi. Sedang sisa minyak kasturi dan pakaian tersebut beliau berikan kepada Umu Salamah, Hadis riwayat Ahmad. Memanggil istri dengan mesra, Menurut riwayat Nasai, Ibnu Majah, Bai Haki, Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam juga memanggil Aisyah dengan Yahu Mayroh, berarti kemerah merahan. Panggilan tersebut sebagai ungkapan kekaguman Nabi pada kecantikan Aisyah yang merona pipinya. Tidur di pangkuan istri, Aisyah Rodyyaullohu Anha berkata, Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam berbaring di pangkuanku, Saat aku sedang haid. Lalu beliau membaca Al-Quran, Hadis riwayat Muslim. Bergurau dan bermain bersama. Dari Zaid bin Sabit, Ia berkata tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam, Beliau orang yang suka bercanda dengan istrinya. Hadis riwayat Bukhori, Aisyah dan Saudah pernah saling melumuri muka dengan makanan, Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam tertawa melihat tingkah keduanya. Hadis riwayat Nasai, Tidak mencela masakan istri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam juga tak pernah mencela masakan istri. Kalau beliau suka akan dimakan, Kalau tidak suka, beliau biarkan tanpa mencacatnya. Hadis riwayat Bukhori, Pergaulan dan hak-hak suami istri, Dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam, Beliau bersabda, Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan nasehatilah wanita-wanita kalian dengan baik, Karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk, Sedangkan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika kalian meluruskannya niscaya kalian mematahkannya, dan jika kalian membiarkannya, Ia tetap bengkok, maka nasehatilah wanita-wanita kalian dengan baik. Hadis riwayat mutafak, Alaih, dan lafad itu. Bagi Bukhori, dan bagi Muslim, Sabda beliau, Jika kamu mengambil kesenangan dengannya, Kamu akan mendapat kesenangan dalam keadaan ia bengkok, Dan jika kamu meluruskannya, Niscaya kamu menyebabkan patahnya. Dan patahnya itu berarti talaknya, Dari Abu Hurairah, Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Janganlah seorang mukmin membenci, Istrinya, yang mukminah, Sebab, jika ia tidak menyukai sebagian perangainya, Maka ia akan menyukai perangainya. Yang lain, Hadis riwayat Ahmad dan Muslim, Dari Abu Hurairah Rodiaullohu Anhu, Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sesempurna-sempurna iman orang mukmin Adalah yang paling baik ahlaknya diantara mereka Dan orang paling baik diantara kalian Ialah orang yang paling baik terhadap istrinya, Hadis riwayat Ahmad. Dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya, Dari Aisyah Rodiaullohu Anha, Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sebaik-baik orang diantara kalian Ialah orang yang paling Baik terhadap istrinya Dan aku adalah orang yang paling baik Diantara kalian terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmidzi Dan ia mengesahkannya Dari Amr bin Ahwas, Bahwa ia ikut serta dalam haji wadah, Bersama Nabi SAW. Kemudian beliau memuji kepada Allah Dan menyanjungnya, Berzikir dan memberikan wasiat, Lalu beliau bersabda, Nasihatilah para wanita dengan baik, Karena sesungguhnya mereka itu bagi kalian hanyalah, Ibarat, orang-orang tawanan, Dimana kalian tidak boleh menyakiti mereka itu sedikitpun, Kecuali jika mereka melakukan. Kekejian yang nyata, Jika mereka melakukannya, Maka jauhilah mereka dari tempat tidur Dan pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan, Kemudian kalau mereka sudah taat. Kepada kalian, Janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyakiti mereka, Sebab sesungguhnya kalian mempunyai hak pada istri kalian Dan istri kalian pun mempunyai hak pada kalian. Adapun hak kalian pada istri-istri kalian Dan ialah mereka tidak mempersilahkan orang yang kalian benci menginjak tempat tidur kalian, Dan mereka tidak mengizinkan kepada orang yang tidak kalian sukai untuk masuk rumah kalian. Dan ingatlah, Hak mereka pada kalian ialah kalian memberi pakaian dan makan yang layak bagi mereka, Hadis Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi Dan Tirmidzi Mengesahkannya? Dari Muawiyah Al-Qushairi, Bahwa sesungguhnya Nabi S.A.W. ditanya oleh seorang laki-laki, Apa hak seorang istri pada suaminya? Beliau menjawab, Engkau memberinya makan apabila engkau makan Dan engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, Janganlah memukul wajah. Jangan mencaci maki dan janganlah engkau meninggalkannya Melainkan di dalam rumah, Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, Dari Umu Salamah Rodiaullohu Anha, Bahwa sesungguhnya Nabi S.A.W. bersabda, Siapa saja wanita yang meninggal dunia Sedang suaminya Ridho terhadapnya Maka ia masuk surga, Hadis Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi Dan Tirmidzi berkata, Hadis ini Hasan Garib Dari Abu Hurairah Rodiaullohu Anhu, Ia berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda, Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, Lalu istrinya itu menolak, Kemudian si suami tidur semalam dalam keadaan marah kepadanya, Maka ia dilaknat oleh para malaikat sampai subuh, Hadis Riwayat Ahmad, Bukhori dan Muslim. Dari Abu Hurairah, Bahwasannya Nabi S.A.W. bersabda, Sekiranya aku, Boleh, Menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang, Tentu aku suruh istri. Untuk sujud kepada suaminya, Hadis Riwayat Tirmidzi Dan ia berkata Hadis Hasan Garib Dari Abu Hurairah, Bahwa sesungguhnya Rasulullah S.A.W. bersabda, Tidak boleh wanita berpuasa sedang suaminya berada di rumah, Melainkan dengan izinnya, Hadis Riwayat Ahmad, Bukhori dan Muslim. Terima kasih telah menonton!